Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdashyakirin, hamdannaimin Assalatu wassalam ala asrafil amyai warmusalin Wa ala alihi wasabihi ajamain amabadu Halahuta'ala fil-Kur'anil-Karim A'udhu billahi minasaitan ar-rajim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladina amanu Kudiba ngalaykumusyiam Kama kudiba alalladina Minqabalikum la'allakum taktakum Waqala rasulullahi salallahu alaihi wasalam Man soma romadona imanan Wahdisaban gufirallahu ma tatkot dhamma min zambi Perkenalkan saya Aris Puspita Nintias Dari Min 13 Ngawi Dalam bulan ramadhan ini Ada beberapa amalan yang mana amalan ini Apabila kita lakukan akan dirindukan oleh surga Di antaranya adalah Satu Orang yang menjalankan puasa ramadhan Puasa pada bulan ramadhan ini Hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran Ada pun tujuan utama Dari kita berpuasa adalah Agar kita menjadi orang yang takwa Dua Orang yang membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Atau sering disebut Tadarus Al-Quran Adalah untuk Sarana mempelajari pelajaran Yang ada di dalam Al-Quran Agar bisa mengamalkan dan kehidupan sehari-hari Tiga Orang memberi makan kepada orang lain Memberi makan kepada orang lain Sama halnya dengan bersedekah Apalagi saat bulan puasa ini Tentulah akan memiliki pahala yang berlipat Empat Orang yang menjaga lisan Dari perkataan kotor Hifdil Lisan Hendaknya Selalu kita lakukan Karena Selain membahagiakan orang lain Tentunya Akan memiliki pahala yang banyak Sahabatku yang saya cintai Marilah kita jalankan puasa ramadhan ini Dengan keikhlasan Kesabaran Dan keimanan Agar puasa kita diterima oleh Allah SWT Akhiru kalam Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh